Halo teman-teman, dalam statistika kita mengenal yang namanya modus. Untuk menentukan modus, data tunggal dan data berkelompok itu berbeda. Kalau data tunggal kita bisa langsung menentukan nilai modusnya, tapi untuk data kelompok kita belum tentu bisa menentukannya. Bagaimana cara menentukan nilai modus pada data kelompok? Mari simak video pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan membahas statistika kembali mengenai contoh soal nomor 3 ini. Tabel di bawah ini merupakan hasil ulangan matematika suatu kelas. Tentukan modus dari data ini. Modus adalah nilai yang sering muncul. Dari data kita bisa melihat nilai yang sering muncul, kita melihat ada di nilai 49-54 karena frekuensinya 14. Jadi, nilai modus berada di nilai 49-54 karena sering muncul. Lanjut, kita coba cek penyelesaian. Pertama, ingat dulu rumus modus. Rumus modus MO sama dengan TB plus D1 per D1 tambah D2 dikali C. Dengan TB itu adalah tepi bawah kelas modus. Kemudian D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas. Dan D2, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelahnya. C adalah panjang kelas interval. Oke. Pertama, kita tentukan TB dengan melihat frekuensi terbesar. Sehingga dari kita melihat frekuensi terbesar 14 ini, kita memperoleh kelas modus di 49-54. Jadi, dia terbesar. Terbesar dari frekuensinya ini. Lanjut, tepi bawah kelas modus. Kelas modusnya 49-54. Nanti tepi bawahnya kita ambil angka 49. Dikurang 0,5. Ini 0,5 ini adalah rumus. Misalkan, kelasnya ada di 55-60. Berarti nanti TB-55 ini dikurang 0,5. Kalau dia di, kelasnya di 55-60. Lanjut, kita cari D1. Nah, cari D1. D1 itu adalah selisih frekuensinya dengan sebelum. Jadi, ini D1. Dan selisih frekuensi kelas dengan sesudah itu adalah D2. Jadi, D2 ini selisihnya 14 dan 7. Jadi, kita peroleh 7. Lanjut, C itu panjang kelas. Panjang kelas itu kita peroleh dari ini. Selisihnya. 31 dan 37 itu selisihnya 6. Jadi, selisih antara kelas ini 37 ke 43 itu 6. 43 ke 49 itu 6. Dan seterusnya sampai 61 ke 67 itu adalah 6. Jadi, selisihnya antara kelas-kelas yang berurut ke bawah ini adalah 6. Itu adalah panjang kelas. Sudah kita tahu elemen TB, D1, D2, dan C. Tinggal kita masukkan ke rumus. Oke, rumus. MO sama dengan TB plus D1 plus D1 tambah D2 dikali C. TB-nya sudah kita dapat 48,5 ditambah D1-nya 5 per 5 ditambah 7 adalah D2-nya dikali panjang kelas 6. 48,5 ditambah 6 kali 5 35 tambah 7 12 sehingga diperoleh 48,5 ditambah 30 bagi 12 2,5 diperoleh 48 tambah 2,5 adalah 51 jadi jawabannya adalah E Sampai 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 Sampai